Hai guys, welcome back to my video, di video kali ini gue bakal ngebahas film The School for Good and Evil Oke langsung aja, I don't like this movie Jadi, gue di instastory itu ya, sering posting movie review, movie review gitu lah Nah, karena gue kasih nilai yang gak bagus untuk film ini, ada dua temen perempuan gue itu yang protes Mereka bilang kayak, bagus tau, pake caps lock semua gitu Jadi gue rasa film ini tuh kayak buah durian ya Kalau yang suka ya suka, kalau yang gak suka ya gak suka kayak gue gitu Nah, disini gue bakal beberkan alasan kenapa gue gak gitu suka dengan film ini Yang padahal punya premis yang keren banget, premis unik, simple gitu ya Gimana ngebayangin kalau ada sekolahan nun jauh disana di atas awan Yang mendidik atau mencetak karakter-karakter villain dan karakter princess atau prince Dari dongeng-dongeng yang kita denger, itu menurut gue udah menarik banget Tapi sayangnya, over plotted, bulat, terlalu banyakkan rules Dan banyak momen yang bikin lu bilang, hah, hah gitu Jadi saran gue kalau kalian belum nonton, mending sikat gigi dulu ya Sebelum nonton film ini Karena takutnya temen kalian yang di sebelah itu bisa pingsan ketika kalian ngomong Anyway, gue langsung aja ke part yang membagongkan menurut gue Dan alasan kenapa gue gak gitu suka film ini Yang pertama, ada beberapa momen cringe di film ini ya Terutama momen orientasi penerimaan mahasiswa baru Ketika mahasiswa yang ada di sekolahan good bertemu untuk pertama kalinya Dengan mahasiswa baru yang ada di sekolahan evil gitu Mereka saling duduk berhadap-hadapan Kemudian juga ada sedikit atraksi disana Yaitu atraksi anak apa, mahasiswa laki-laki dari sekolahan good ya Yang perang-perangan gitu Itu lumayan cringe Gue pikir kayak, ini apa sih gitu Kemudian ada karakter si Tedros itu Yaitu anak jalur prestasi Karena dia anaknya King Arthur Yang terkenal banget di Dongeng Jadi dia kayak perang-perang dan temen-temen yang lain pada ngalah gitu Di titik itu gue mulai merasa ada yang salah dengan film ini Padahal di awalnya itu udah solid banget sih menurut gue Menarik gitu Wah ini kayaknya gak kalah dengan film-film fantasi Disney Bahkan production value-nya itu gak main-main loh guys Gue baca itu mereka habisin budget sekitar 185 juta US dollar untuk film ini Jadi itu besar banget Ini film budget gede VFX-nya bagus Terus kostumnya keren niat semuanya Tapi ya sayangnya itu tadi Oke next Tentunya kalian ingat kalo kalian udah nonton film ini Ada momen dimana Sophie dan Agatha tuh menemui The School Masternya Untuk mereka cari jalan gimana caranya supaya Sophie ini bisa pindah dari sekolahan evil ke sekolahan good Kemudian kan si School Masternya bilang hanya dengan true love kiss gitu Hanya ketika Sophie mendapatkan true love kiss itu bisa merubah segalanya Di pikiran gue masa iya sih selama ratusan atau bahkan ribuan tahun sekolah ini didirikan Masa gak ada mahasiswa sekolahan evil tuh yang pernah jatuh cinta terus cipokan gitu disitu Masa gak pernah? Kok anteng-anteng aja Padahal waktu pertama kali Sophie dateng Landing Dijatuhin sama burung jelek itu Di sekolahan evil Ada satu anak yang udah suka banget sama si Sophie kan Ada satu tuh yang anak emo banget tuh cowok Jadi gue rasa kayak Masa itu doang sih? Masa gitu bisa change everything? Gak Gak masuk aja di otak gue gitu Kemudian juga waktu Agatha di sekolahan good Itu kan dia sama sekali gak enjoy ya Dan dia juga dibully disana Dan dia melihat banyak ketidakadilan Atau banyak kemunafikan disana Tapi di sepanjang film Kenapa Agatha ini gak pernah bilangin Sahabat baiknya si Sophie bahwa Sophie lu tau gak sih Kalau lu masuk sekolahan good Itu isinya juga orang-orang itu gak baik gitu Lu gak perlu masuk sana Udah mendingan kita cari jalan kabur balik ke Gawaldon Kan gitu harusnya Tapi justru di sepanjang film Si Agatha bantuin si Sophie mati-matian Gimana caranya dia bisa masuk ke sekolahan good Itu yang juga cukup janggal Kemudian ada suatu momen ketika si Rafal Karakter jahatnya Itu menjumpai Sophie di cermin Kemudian dia bilang kayak intinya Sophie tuh the chosen one and everything gitu lah Nah semenjak itu Sophie yang selama ini mencari true love-nya itu gak ketemu-ketemu Mungkin dia juga depresi Setelah pertemuan dengan Rafal di cermin itu Kenapa Sophie malah berubah menjadi anak emo Menjadi anak gotik Dengan eyeliner, eyelash Pakaian-pakaian hitam Dan lucunya Lucunya si Tedros malah jatuh cinta dengan Sophie emo Itu gue bingung banget sih Padahal di separuh awal film tuh Malah condongnya si Tedros tuh yang tertarikan dengan Agatha Kok dengan secepat itu hanya karena Sophie berubah kostum Dan berubah penampilan Tedros langsung suka gitu Nah ini masalah terbesar di film ini Gue rasa film ini tuh rush Banyak orang bilang bukunya itu bagus aslinya Tapi di filmnya jadi kacau balau gitu Semuanya kayak pek Terlalu terburu-buru Gak ada momen yang takes time Yang kita bisa resapin dulu Tapi langsung masuk ke fase berikutnya Fase berikutnya Sophie kemudian pacaran dengan Tedros Yang aneh banget Juga ada kejanggalan di kantin sekolah Ada scene sebelumnya Sophie tuh ngobrol sama Agatha Gak dibolehin sama guard yang serigala itu kan Guardnya si sekolahan evil Anak evil gak boleh ngobrol sama anak sekolahan good Tapi waktu Sophie pacaran sama Tedros Mereka makan bareng Mereka peluk-pelukan Kok gak ada yang ngelerai sih Dimana semua guard serigala-serigala itu Dan juga kalau memang anak evil gak boleh ngobrol sama anak good Kenapa kantinnya jadi satu Itu pesen tau tech Tau technya sama Pesen mie ayam-miayam sama Jam istirahatnya juga bareng Ya ngobrol dong Masa gak pernah ngobrol Itu juga aneh banget sih Nah setelah si Sophie berpacaran sama si Tedros tuh Anehnya kenapa gak langsung cipokan aja Udah langsung cipokan kan change everything Tapi eh mereka malah lapor ke schoolmasternya Saya pacaran nih sama si Tedros Terus Tedrosnya juga bilang Iya ini beneran Saya beneran suka sama Sophie Terus schoolmasternya malah bilang Yaudah kayaknya ujian dulu deh ya Pelan di awal dia cuma bilang True love years can change everything Begitu udah ketemu true lovenya Gak disuruh cipokan Malah suruh ujian dulu Till triangle Uji dongeng bahasanya Nah di uji dongeng tuh juga kayak Gue pikir apa sih Itu tuh apa sih Si Tedros taruh di timur Sophie taruh di barat Mereka suruh ketemu di tengah Kalau beneran ketemu di tengah Berarti beneran true love Dilepas di hutan yang banyak Makhluk-makhluk gak jelas gitu Yang bisa membunuh mereka Jadi gue kayak Aduh Kenapa gitu ya Terus juga gue bingung banget Ketika masing-masing mahasiswanya itu Disuntikin jarum ya Sama masing-masing din Baik sekolahan evil Maupun sekolahan good Gue gak tau sepowerful apa sih Sebenernya jari ini Karena jari ini berulang kali Dipake agate Itu buat pindah-pindahin bareng gitu Pindah-pindahin bareng Bahkan sampe di akhirnya Kan dia nyelamatin si Sophie Dari Rafal Nyelamatin Tedros dari Rafal Kalau gak salah Itu kan juga Dengan pindah-pindahin meja gitu Jadi kayak Overpower dengan jarinya itu Dan setiap siswa punya loh jari itu Kenapa juga si Sophie gak Pake itu waktu dia tail trial Juga ambigu banget Yang fail Itu sebenernya jadi apa sih Gue gak ngerti loh Ada yang fail yang jadi burung jelek itu Tapi yang beneran fail itu sebenernya jadi apa Itu cukup nih serius Di penghujung film Waktu si Sophie Sama Tedros Akhirnya gak berhasil Untuk Merajut cinta mereka Akhirnya kan Sophie Marah banget tuh Marah banget Terus dipanas-panasin sama si Rafal Rafal bilang kalau Agatha itu juga Pengen mengkhianati Sophie dan lain sepangainya Terus Sophie berubah jadi naik-naik lampir Berubah penampilannya hidungnya panjang Jadi keriput Jadi jelek banget Dan jadi jahat Menurut gue alasan Sophie Menjadi jahat tuh Kurang kuat gitu loh Masa iya sih dia langsung percaya gitu aja Ya kan Kalau sahabatnya menusuk dia dari belakang Padahal selama ini Agatha yang bantu dia mati-matian Jadi Sebenernya yang bikin Sophie jahat itu apa Gitu kayak Kurang kuat Dan akhirnya waktu Sophie berubah jadi jahat Menurutnya dia anjakin temen-temen yang lain juga Untuk menghancurkan sekolah itu Bahkan dia Sihir si Dean dan staff-staff sekolah itu menjadi papet-papet gitu kan Terus anak cowok yang good Mau Menghentikan Sophie Dengan cara menyerang Sophie Terus kenapa tiba-tiba Ketika Sophie mau diserang Sophie berubah jadi good Anak-anak cowok yang Good itu berubah jadi evil Pakaiannya jadi putih Eh jadi hitam Menterah Sophie dan Temen-temennya Berubah pakaiannya Jadi colorful berwarna gitu Terus Sophie yang mukanya dari Kek malampir Berubah lagi jadi Sophie yang cantik Kan kasihan ya itu yang make up-in berjam-jam Eh gitu doang Ini doang nih tugas saya Pulang dia Itu membagongan banget Nah itu yang kenapa gue bilang film ini banyak aturan-aturan gak jelas gitu loh Yang semakin membuat Filmnya jadi Gak jelas Di akhir film kita tau ternyata bahwa The schoolmaster itu Adalah Rafal Ya kan Dan tujuan Rafal Mendirikan sekolah The school for good and evil ini Hanya untuk mencari true love Ratusan tahun Ribuan tahun Membuat sekolah Hanya untuk mencari pacar Akhirnya kan di Di penghujung film itu kan Sophie sama Si Rafalnya cipokan Kemudian Rafal Berubah menjadi super power Menjadi manusia milenium Keluar urat-uratnya gitu Kayak suatu urat Itu gak jelas banget sih Itu gak jelas banget Sophie pun terluka Di perang terakhir itu Dan Mati ceritanya Terus dicipok sama Agatha Ini film memang isinya Intinya sebenernya cipok-cipokan aja Dicium sama Agatha Hidup lagi Ternyata true love kiss-nya itu True love kiss persahabatan itu Haduh Pasti itu nyontek Maleficent gitu Padahal ada Satu aspek yang gue suka banget Dari film ini Yaitu ketika Film ini mengeksplore Lebih dalam Premis yang unik itu tadi Dengan Menunjukkan ke kita Pelajaran-pelajaran Di sekolah evil Dan di sekolah good Di sekolah evil ada kelas Untuk menjadi jelek Kenapa jelek itu penting Because being ugly Is freedom Katanya Itu unik banget Itu menarik banget Juga di sekolah good Ada kelas yang diajar oleh Michelle Yoh Mereka diajarin untuk tersenyum Harusnya aspek itu yang di eksplore lebih dalam Gue pengen tonton lebih banyak aspek-aspek itunya Tapi sayangnya tipis banget Overall gue kasih nilai 35 dari 100 Untuk film ini Gimana menurut kalian? Buat kalian yang udah nonton Silahkan langsung komen Di bawah Apakah kalian setuju dengan dua teman perempuan gue Atau setuju ke gue? Atau mungkin kalian bisa menjawab Kebingungan gue dari film ini Silahkan juga komen di bawah Anyway guys Thank you udah nonton video ini I'll see you guys in the next video God bless you and Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax